Selamat sore semua, hari ini kita ketemu lagi bersama Vespa Cid Vespa enak hari sebagi-bagi Jadi kali ini saya akan bikin konten Nah kontennya ini isinya tentang Memulai memperkenalkan bahwa ada beberapa bengkel yang harus kalian ketahui Supaya nanti ketika ada apa-apa di jalan Kalian bisa enak nih Nah dari informasi bengkel-bengkel pilihan kita Nanti kita akan datangin satu persatu Nah kali ini kita mau ke bengkel Pak Yus Nah bengkel Pak Yus ini posisinya ada di Ungaran Kota kelahiran kita Jadi buat teman-teman bisa menjadikan ini salah satu referensi kalian ketika ada trouble di Ungaran Nah habis ini kita bakal menuju ke Pak Yus Karena kita udah janjian kita langsung aja ke sana Nah dan kali ini kita mau bawa Vespa Darling biru Jadi kita mau ajak jalan-jalan sekali ya Oke Jadi kita bakal jalan-jalan memperkenalkan Peker Peker dengan si Vespa Darling 19 tahun 1966 Oke siapkan udah setiap semua Pro ready Haji itu kita bertiga jalan-jalan ke kota Ungaran Sekaligus kita sampai di pinggir Pak Yus Sampai jumpa di pinggir Pak Yus Jadi bengkel Pak Yus ini adalah salah satu Bengkel tertua di Ungaran Karena pada dasarnya ada beberapa bengkel Mungkin hampir empat Cuman hanya ada dua yang masih bertahan Nah salah satunya itu bengkel Pak Yus Pak Yus dulunya waktu muda ikut dengan salah satu dealer Vespa di Ungaran Bersama temannya terus kemudian Pak Yus berani membuka bengkel sendiri Oke kita udah sampai di bengkel Pak Yus Oke kita udah sampai di bengkel Pak Yus Bengkel Pak Yus ini adalah salah satu pilihan yang terbaik di Ungaran Jadi buat teman-teman jangan ragu karena ini aja guru saya pun bengkel-bengkel si Vespa nya juga disini Nah kita udah sampai Halo Pak Yus Nah ini dia buken Pak Yus Buka kesayangan kita Habis ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Yus Kita siapin dulu tempatnya Oke Oke Sekarang kita udah bareng sama Pak Yus Nah Beliau ini adalah salah satu bengkel rekomendasi kita dari Vespa Cilik Kalau kalian lagi melintas di Ungaran Nah ini adalah beliau nya Pak Yus Nah Jadi gini Pak Konten kita itu sekarang lagi Memilih bengkel-bengkel yang jujur Nah Jadi ini buat informasi ketika teman-teman Vespa itu yang dari Jakarta maupun di kota lain itu Bisa sehingga di Ungaran Kalau ada trouble langsung nunggunginya Pak Yus Nah Jadi tapi kita tidak mengesampingkan bahwa bengkel lain pun jujur Tapi hanya saja ini adalah salah satu bengkel yang langganan kita nih Nah gitu Nah Kita ngobrol-ngobrol dikit nih Pak Yus Oh iya Pak Yus dari tau berapa sih buka bengkel kayak gini Karena menurut cerita Kita dulu pernah ngapur sama Pak Yus itu ikut sama orang dulu gitu Oh memang Oh memang Saya itu awalnya ikut orang dulu Oke Teman-teman saya Emang Di 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 itu berapa Pak Yus jenengan ikut di Bengkel di Levespa itu? itu tahun 90-an oh tahun 90-an? 96 kalau gak salah itu itu Pak Yus umur berapa? saya waktu itu masih bujang, itu umur ya kurang lebih 30-an oh 30-an? iya berarti waktu itu ikut dulu sama Bengkel di Pespa itu baru berarti buka sendiri tahun? kurang lebih tahun tahun 2000-an 2000-an berarti mungkin kalau dikalkulasi ya 5 tahunan di dealer Pespa itu ada? kurang lebih kurang lebih iya abis itu mulai berarti buka sendiri dan langsung di tempat ini? iya langsung oh langsung di tempat ini kenapa pada akhirnya Pak Yus bisa dalam artian nyemplung atau masuk ke dunia Pespa? apa dari kecil memang dekat dengan Pespa? sebetulnya Pespa itu saya yang suka itu karena simpel mesinnya oh gitu dibanding motor Jepangan malah simpel Pespa? simpel Pespa oh iya diagramnya paling mudah Pespa itu sebetulnya paling mudah saya malah baru tahu kalau ternyata secara diagram dan secara sistem itu Pespa malah lebih simpel? oh binggu iya 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 Bisa agak hitung, Dek. Tergantung pondernya. Berarti memang kesalahan kita juga, Dek. Jadi waktu dulu belum banyak orang yang mengeksplor Pespa, pada akhirnya untuk wawasan sendiri memang kurang. Gak sebanyak sekarang, Dek. Sebetulnya kalau dikatakan Pespa itu sering pokok itu, itu karena, ya itu tadi, pondernya itu kurang. Kalau konsumen kan asal pakaian juga. Ya, asal percaya nih. Tapi yang mengarahkan pondernya. Berarti kalau secara sistem Pak Yus itu bisa dikatakan otodidang nih? Bisa otodidang nih. Gak pernah yang ikut didang kotor gitu gak ya? Nah, luar biasanya itu. Jadi, bukan berarti yang lulusan dan motor itu gak bagus. Bukan berarti yang gak dan motor itu pun gak bagus. Jadi, semua itu balik lagi ke monternya ya Pak Yus. Nah, itu. Karena saya ngerasain Pak Yus ini adalah salah satu pengen yang terbaik di kita. Makanya, kenapa kita juga langganan kesini. Nah, kalau dari Pak Yus sendiri, biasanya kesulitan-kesulitan apa sih Pak yang terjadi di Pespa? Yang biasanya kita jumpa ini. Oke, satu penyakitnya kayak gini? Betulnya, mengenai sulit dan kejarnya itu tergantung kondisi masing-masing Pespa. Oke. Kalau... Ya, itu tadi. Kalau memang kondisinya terlalu kelarahan itu ya, itu paling sulit. Kose-nya terus hancur itu paling sulit. Kalau Pak Yus, lebih baik... Termasuk orang yang lebih baik mengganti spare part atau masih bisa mengangkat spare part? Kalau saya lihat kondisi dulu. Lihat kondisi? Kalau memang bisa dipakai, dipakai. Oh, gitu. Kalau bener-bener udah gak mampu lagi ngerusin? Ya, ganti. Ganti, ya. Karena itu salah satu pengaruh untuk kondisi Pespa sehat ya. Ya. Memang di sini tuh apa ya, dapat dikatakan saya itu untuk kenalnya kojo reko. Iya. Betul. Jadi memang, ya balik lagi sih. Kalau semisal parah banget, memang pasti akan diganti. Cuma selama masih bisa memakai di reko, ya gak masalah. Ya, selama itu masih aman gitu. Karena balik lagi sih. Pepa-pepa sekarang mahal ya Pak Yus? Good goal. Ya. Maka gitu. Mahalnya itu yang bikin salah satu alasan kenapa orang lebih baik nge-reko. Pak Yus, ngobrolin soal pengalaman nih. Karena kalau melihat ke belakang kan habis 20 tahun nih Pak Yus udah berdiri. Pengalaman apa yang berkesan Pak Yus selama berbekel Ria ini Pak Yus? Ya pengalamannya ya banyak sekali. Maksudnya itu sebagai banyak banyak sekali. Iya. Tapi kan, saya berkesan naik wispah itu waktu itu waktu Ano. Saya pergi ke Ano. Karena itu Bangungan. Oke. Untuk Somo itu. Dulu waktu awal-awal kita tentang roda itu tidak saya kasih paku. Nah. Sebetulnya memang cara kita sekali kalau pakai paku. Itu bisa lepas roda ya. Saya naik mot baseball, roda saya lepas. Saya cari gimana yang gak ada. Saya cari di surokan-surokan itu gak ada gimana ya. Setelah lama cari itu. Setelah tahu-tahu yang telah di lempit di sini. Tapi itu sempat ban udah coba dulu. Lepas gak. Udah lepas ya. Lepasnya lempit gitu loh. Cari di mana-mana gak ketemu. Gak tahu yang ketemu. Gak tahu yang ketemu. Nah. Kemarin kita waktu bekel juga. Nemuin bahwa ada yang bekel. Tapi gak diambil-ambil ya Pak Yus. Oh ya. Sering juga ya Pak Yus. Sering juga ya Pak Yus. Itu yang paling lama di sini berapa tahun biar tanya Pak Yus. Itu dulu berapa? Tiga tahun. Tiga tahun gak dilambil. Jadi tiga tahun itu Vespa di servis tapi gak diambil sama sekali. Gak diambil sama sekali. Sampai pada akhirnya orangnya ke sini. Akhirnya ke sini diambil. Terus itu yang terjadi apakah Pak Yus punya denda untuk membayar atau gimana? Oh itu enggak. Karena kita udah teman gitu ya. Diambil ya diambil. Diambil aja ya. 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 Padahal kalau dipikir Pak Yus mungkin lupa itu biaya angkosnya dulu berapa ya? Ya. Oh tapi ada. Ada catat aja. Ada catat aja. Karena buat teman-teman juga. Jadi ambil kebanyakan bekel itu seperti itu. Jadi permasalahnya ada Vespa yang di servis tapi mesti gak pernah diambil. Nah itu satu dua unit mesti ada. Nah ini salah satunya Pak Yus juga. Jadi waktu pertama kali kita bekeli di sini pun lihat Vespa itu sampai bertahun-tahun masih ada juga. Waktu saya tanya Pak Yus. Ampun mas saya juga yorang ngerti yorang ketok. Ya pada akhirnya sekarang udah selesai pun aman. Karena kasihan juga ketika Vespa ini di sini. Otomatis untuk ruang kerjanya pun kan terbatas gitu. Kalau Pak Yus. Anak bisa bekel Vespa juga Pak Yus? Kalau anak. Ya gak bisa. Berarti ini gak ada regenerasi lagi nih Pak Yus. Waduh. Kita takutnya seperti itu. Karena nanti anak kita Rin. Kalau lagi main Vespa sama temen-temennya di ungaran. Aduh nyari lagi susah ini bengkel lagi. Ya cuman gak apa-apa ya Pak Yus. Mungkin nanti akan ada bibit lagi. Mungkin konten terbaik lagi. Itu informasi aja. Pak Yus ini salah satu anggota USC ya Pak? USC. Nah USC ini salah satu klub tertua juga di gambarkan Semarang. Bahkan sebetulnya sampe sekarang masih ada gak sih Pak Yus? USC itu ya gak ada sekarang. Udah gak ada walaupun orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya masih ada. Cuman secara organisasi memang udah gak ada. Karena saya ingat Pak Yus. Toh SC itu waktu saya kelas 5 anak SD itu bener-bener booming di ungaran gitu. Nah salah satu tatuannya itu Pak Yus. Biasanya waktu itu kukul di mana Pak Yus? Di Beteng. Di Beteng ya betul ya. Jadi waktu awal-awal Beteng jadi. Dulu kalau Pak Yus touring paling jauh di kota mana Pak Yus? Saya dulu touring paling jauh di Pak Citan. Pak Citan? Di... Matai. Kusah Kambangan. Oh Kusah Kambangan. Waduh. Berapa orang itu Pak Yus? Dulu banyak sekali waktu aktif USC di sini dulu. Gila. Itu waktu bujang apa udah punya anak juga? Waktu bujang. Waktu bujang. Waktu bujang. Jadi touring sampai Kusah Kambangan. Berapa hari Pak Yus? Dua hari. Oh dua hari ya. Dua hari ya. Jadi untuk informasi juga. Bengkel Pak Yus tuh bener-bener dipikir jalan raya. Jadi kalau ini videonya agak sedikit bising. Mau dimalami karena memang kita bersih sunga-sung ya Pak Yus. Iya. Cuman lebih enaknya. Nah kalau orang trouble. Vespa trouble atau mau back-end kan enak ya Pak Yus. Dipikir jalan raya sih ya Pak Yus. Gitu. Jadi enaknya di situ. Oke Pak Yus. Ini pertanyaan terakhir saya nih. Kita udah ngobrol Padang Leban. Nah. Apa sih Pak Yus. Saran atau pesan-pesan. Buat temen-temen Vespa. Skuteris Nusantara. Supaya Vespa nya. Makin nyaman lah. Dibitarai. Iya. Oh betul. Iya. Ini hanya sedikit saran ya. Iya. Yang penting itu kita menjuai Vespa itu. Oke. Yang penting kita suka dulu Pak. Senang. Senang. Harus sayang dulu ya Pak. Harus sayang dulu. Sayang dulu. Minimal. Itu. Kita sering. Dilapi lah. Dilap. Cuci. Nah itu. Secara basic. Harus sayang dulu. Itu secara. Tidak langsung. Itu perawatan yang paling. Dasar itu. Kita cuci-cuci dulu. Betul. Kita lapi. Nanti kalau ada yang. Pendoh. Ada yang profil. Pasti kita harus ketahuan. Oh gitu. Betul. Jadi. Ehm. Itu adalah saran dari Pak Yus. Jadi. Sama halnya kayak saya juga. Saya setuju nih. Dengan status Pak Yus. Bahwa. Ehm. Bentuk sayang itu. Sebetulnya. Enggak harus bisa. Memperbaiki mesin ya Pak Yus. Tetapi. Kalian cukup. Ehm. Cuci Vespa. Terus ngelap-ngelap Vespa. Itu adalah salah satu bentuk sayang. Kalian terhadap Vespa. Nah. Supaya. Vespa kalian. Nyaman. Mulailah sayang dulu. Dari Vespa. Kalian. Gitu. Oke. Gitu Pak Yus. Saya. Untuk diri. Makasih banyak buat latihan. Maaf. Sudah membantu waktunya. Ya. Sehat-sehat terus Pak Yus. Kita pamit. Makasih Pak Yus. Jadi. Ehm. Teman-teman. Saya mau melihatkan. Lokasi Pak Yus. Lokasi Pak Yus. Itu. Bener-bener. Di pinggir jalan rayang. Tepatnya. Di. Depan kantor PLN. Tepatnya. Gitu. Tepatnya. Tepat. Tepatnya. 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 Pasu? Tepat. 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 kalau di kemarin silahkan kolik-kolik maju insya Allah kalau maju gak ada kegiatan atau gak ada acara yang urgent insya Allah bakal ketawa oke itu aja dari saya saya terima kasih buat teman-teman yang udah mengapresiasi kita udah dukung kita terus jangan lupa tonton terus youtube channel FESPACILIC karena FESPACILIC akan harus dibagi-bagi saya rasis dari FESPACILIC untuk diri salam terakhir salam kebanggaan salam FESPACILIC salam kebanggaan salam FESPACILIC jadi kita di sepuin Pak Yus wah merepotin mata cuan ya Pak Yus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih